Terima kasih 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 Kita Terima kasih Kunci Terima kasih Makan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nabi 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 Kami Nabi Mereka Terima kasih Nabi 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 Muhammad Nabi 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 Hormati Nabi 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 Muhammad Nabi 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 N Saking lucunya Menyembah batu Kalau tak ada berhala Dicari batu Bila ditemukan Batu yang lebih bagus Dibuang yang pertama Tuhan dibuang-buangnya Iya Yang lain bilang dulu ketika Mau musafir Dan harus bawa berhala Berat Kalau dari batu dan kayu Akhirnya dibuat dari bahan tepung Ketika dalam perjalanan Habis bekalnya Tengah Tuhan yang dari Dari tepung ini Pertama dicoba diambil hidungnya dulu Ah, tak melawan dia Akhirnya habis Tuhan Jadi dimakan Lucu dan rancu Ada lagi yang mengatakan Dulu di masa jahiliah Kamu menyembah berapa orang Tuhan Dia bilang Saya menyembah enam Lima di bumi Satu di langit Ini orang berdebat pula Sampai tak setel selesai-selesainya Satu di Lima di bumi Satu di Di langit Dan apabila Kamu dalam keadaan sulit Kemana kamu berdoa Dia bilang Saya berdoa hanya kepada yang di Yang di Yang di langit Ini tidak ada gunanya lagi Kalau kita Masya Allah dalam keadaan sulit Lupa pada yang Yang di atas Lupa pada yang di langit Dan cari Yang di Yang di bumi Lebih parah ya Tersia Oleh itu Kalau muslimin dan musliman Dirahmati Allah SWT Maka kunci La ilaha illallah Ini Adalah kunci mahal Dan oleh sebab itu Kalau Tuhan punya Sesuatu yang mahal Tuhan punya ATM Iya Banyak isinya Nggak Kalau banyak isinya Saya harus kirim Ekon saya Transfer aja Baik Orang yang punya Kartu ATM Tujuannya untuk apa Narik Duit Kalau isinya ada Antum hati-hati Nggak nyimpannya Hati-hati Kalau isinya ada Kalau kosong Nggak Sama setuju kita Jadi kalau isinya Ada Pasti akan hati-hati Menyimpannya Nggak sembarang Untuk diletakkan Betul kan Sudah mulai tidur Bismillah Astagfirullah ATM tadi disimpan di Mana Ilang gantuknya lagi Cari Sampai ketemu Habis itu baru disimpan Di tempat yang aman Betul kan Serius nih Iya Berarti duitnya banyak tuh Nah Tapi kalau sempat ATMnya kosong Duitnya tak ada Hatta ingat ATM tadi Letak dekat Tempat sepatu Nggak apa-apa Ambil Nggak aduh juga Iya kan Ma'asyurah kiram Dirmati Allah Demikian juga Kalimat ini Siapa yang Kalimat La ilaha illallahnya Berisi Maka dia akan Hati-hati Menjaganya Tetapi yang Siapa yang Kalimat ini Kosong Maka dia Tidak akan Hati-hati Menjaganya Baginya Ada Tidak adanya Sama Oleh itu Ma'asyurah muslim Menamu simat Diramati Allah Kita dapatkan Sebagian orang Hanya Kerana Jabatan Dia jual Akidahnya Bahkan Lebih para Dari itu Hanya dengan Sebungkus Atau Sekartun Indomie Dia bisa Menjual Kalimat ini Betul Ya Betul Bukan orang Biasa Bahkan Orang-orang Yang terdidik Sekalipun Tetapi Karena isi Tidak ada Maka Dia tidak Perlu Menjaganya Maka Dia jual Murah Tetapi Siapa yang Memiliki Kalimat ini Dengan harga Dengan nilai Yang besar Maka Dia akan Menjaganya Dengan sebaik Baiknya Karena nanti Kau muslimin dan muslimat Dirahmati Allah S.W.T Kalimat ini Andainya Ditukar tadi Dengan bumi Dan Seisinya Tak bisa Ditukar Tak bisa Ditukar Dan Sebaliknya Bila Tuan-tuan Bawa Kalimat ini Dalam Keadaan Tidak rusak Dan tidak Lecet Kunci ini Sekalipun Tuan-tuan Punya dosa Sebesar Perut Bumi ini Sebesar Bumi ini Dosa Lalu Datang Kepada Allah Tanpa Merusak Kalimat ini Yabna Adam Lalu Ataytani Biqurabil Ardi Khataya Thumma Ataytani La Tushriku Bisay'an La Ataytuka Biqurabi Ha Mangfira Wahai Ana Adam Seandainya Ini Hadis Kudsi Seandainya Kamu datang Kepadaku Dengan Sepenuh Bumi Dosa So Siapa yang Dosanya Sepenuh Bumi Tujuk tangan Tidak Ada Alhamdulillah Berarti Tidak ada Dosa Besarnya Kau Muslim Bismillah Derahmati Allah Andainya Kau Datang Kepadaku Dengan Membawa Dosa Sebesar Bumi Atau Sebesar Kulit Bumi Ini Thumma Ataytani Kemudian Kamu Datang Kepadaku La Tushriku Bisay'an Tanpa Menyikutukanku Dengan Sesuatu Apapun La Ataytuka Biqurabi Ha Mangfira Hadis Surat Muslim Aku Akan Berikan Kepadamu Ampunan Sebesar Itu Dalam Hadis Juz'ul Bita'ah Hadis Kartu La Ilaha Ilallah Jadi Sebenarnya Canggih Kartu La Ilaha Ilallah Canggih Kau Muslimin Datangkan Pada Hari Kiamat Itu Seseorang Yang Catatan Dosanya Tidak Ada Syirik Di Dalamnya Catatan Dosa Tanpa Syirik 99 Lembar Catatan Dosa Dan Satu Lembarnya Sejauh Mata Mandang Karena Hari itu Kita Dihisap Di Tanah Datar Di Tanah Datar Saya Tak Bilang Di Kabupaten Tanah Datar Tidak Di Tanah Datar Di Padang Mahsyar Itu Datar Tidak Ada Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Yang Bukit Tidak Ada Tanjakan Tidak Ada Semuanya Betul-betul Tanah Datar Ini beruntung Tuan-tuan Ada Di Tanah Datar Karena Akan Dihisap Di Tanah Datar Nasirah Kiram Di Ramat Allah Kalau Di Tanah Datar Lalu Sejauh Mata Memandang Berapa Kilo Kira-kira Panjang Dan Itu 99 Lebar Sejauh Mata Memandang Lalu Ditanyakan Kepadanya Pada Hari Itu Komuslimin Kita Semuanya Hafiz Semuanya Hafiz Tidak Ada Yang Terlupa Semuanya Kita Ingat Sekarang Kita Boleh Lupa Tapi Nanti Allah Kembalikan Memori Kita Itu Ya Hafiz Rekamannya Bersih Lalu Dikatakan Kepadanya Ada Yang kau Ingkari Dari Catatan Dosa Ini Mana Tahu Malaikat Salah Catat Ada Malaikat Salah Catat Ada Malaikat Salah Catat Tidak Malaikat Tak Perlu Kedudukan Malaikat Malaikat Tak Perlu Pangkat Malaikat Tak Perlu Gah Gah Gaji Yang Membuat Orang Lupa Mencatat Itu Karena Pangkat Karena Gaji Karena Kementingan Malaikat Tidak Maka Dia Menjawab Karena Hari Itu Kalau Coba Lisan Tak Jujur Tangan Bicara Kulit Bicara Rambut Bicara Semuanya Bicara Maka Lisan Nanti Akan Ditutup Ma'asyur Al-Kiram Dirmati Allah Lalu Dikatakannya La Tak Satupun Yang Saya Pungkiri Benar Adanya Ini Dosa Dosa Saya Lalu Ditanyakan Kepadanya Apakah Kau Punya Kebaikan Kebaikan Mendengar Mata Melihat Catatan Sepanjang Ini Dia Punya Kebaikan Saya Tak 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 Saya Tak Tak Punya Kebaikan Sedikit Allah Ya Misalnya Punya Hutang Sepanyak Banyak Orang Di kampung Ini Hutang Semuanya Lalu Tak Bisa Diingkari Lagi Punya Duit Hanya Sekitar 2 Juta Di Akun Berani Bilang Duit Saya Banyak Tidak Bisa Akhirnya Tak Saya Tak Punya Kebaikan Sedikit Lalu Allah Katakan Kepadanya Bala indaka Innalaka indana Lakhabi'ah Kamu punya simpanan Di sisi kami Wa innaka la tuzlam Kamu tidak akan di zalimi Ma'asyirah kiram Di rahmati Allah SWT Fa'ukhrijat lahu bitakah Piha la ilaha illallah Lalu dikeluarkan baginya Kartu bertuliskan La ilaha illallah Lalu dia mengatakan Apa gunanya kartu ini Dibanding catatan dosa yang sebanyak ini Lalu Allah SWT Perintahkan letakkan kartu ini Di sebelah timbangan Dan catatan tadi di sebelah timbangan Fa ta'ashat bihinna la ilaha illallah Kalimat ini lebih berat dari seluruh Catatan dosa tersebut Fa'udah kilal jannah Dan memasukkan ke syurga Hadis ini Kau muslimin dan muslimat Menandakan besarnya makna kalimat La ilaha illallah berat Cuma tidak sembarang kalimat Tidak sembarang kalimat Ternyata kalimat La ilaha illallah ini Kalau dengan maksiat mungkin tidak rusak Tidak lecet dia Jelas Tetapi kalau dengan dosa syirik Mungkin dia akan rusak Buktinya tadi catatan dosanya tanpa Syirik Tetapi dia mengucapkannya dengan sepenuh syaratnya Syarat aplikasinya lengkap Sehingga Aplikasinya diterima Dan ketika dimasukkan ke sistem Langsung berfungsi Beda dengan orang yang syaratnya tidak lengkap Walaupun dipaksakan terbit kartunya Ketika aplikasi tidak sesuai dengan sistem Maka tidak mengeluarkan apa-apa Jelas Jadi Kan Allah katakan tadi Law ataitani biqura bil ardi khataya Andainya kau datang kepada aku Dengan sebesar bumi dosa Kemudian kembali kepada aku Tanpa syirik Aku berikan ampunan sebesar itu pun Dan ketahui lah kaum muslimin dan muslimat Dirahmati Allah SWT Syirik itu selalu datang Dengan merubah-rubah cara beragama Dan khususnya dalam masalah doa Dia sebutkan oleh Imam Abbas Radiyallahu ta'ala anhu Bahwa syirik pertama masuk ke dalam umat Sebelum Nabi Nuh diutus Allah SWT Kanannya soal at-tawhid Dulunya manusia sejak Nabi Adam bertauhid pada Allah Tapi syaitan Menggoda mereka akhirnya secara berangsur Tapi pasti melakukan kesyirikan Melalui doa-doa yang salah alokasikan Oleh sebab itu sampai hari ini Kebanyakan masalah juga lahir dari cara berdoa Dan tempat berdoa Dan syirat-syirat Dan syirat-syirat Oleh itu kau muslimin dan muslimat Dirahmati Allah Karena pintu masuknya syirik Awal kali Dan sampai akhir masa nanti Selalu datang dari pintu doa Pintu doa Doa Kenapa? Karena syirik itu selalu berkaitan dengan ibadah Selalu berkaitan dengan ibadah Ibadah Umat bisa saja Tidak mungkin mengakui Ada pencipta selain Allah Serata-rata umat islam seperti itu Tetapi tidak jarang umat islam Dalam beribadah Menyekutukan Allah Raka wa ta'ala Oleh itu kau muslimin dan muslimat Disinilah letaknya kenapa Ahlus sunnah wal jamaah Orang-orang yang benar-benar mengikuti sunnah Dan senantiasa berjaga jamaah Yaitu selalu di atas yang hak Karena yang mengatukan umat itu adalah al-haq Yang menyatukan umat itu adalah kebenaran Kejujuran Iaitu sunnah Rasulullah SAW Makanya ahlus sunnah selalu lebih banyak mengingatkan umat Tentang bahaya syirik dan keutamaan tawhid Tentang syarat la ilaha illallah Dan yang membatalkannya Kenapa Karena dosa sebesar apapun Allah ampuni Tapi syirik sekecil apapun Allah tak ampuni Jelas Syirik sekecil apapun Tak diampuni Tetapi Maksiat sebesar apapun Akan Ada peluang diampuni Dia ampuni Oleh itu makanya ciri khas Dakwahnya ahlus sunnah Adalah senantiasa Mengutamakan pembahasan Mengutamakan pembahasan tawhid dan akidah Innalillahi wa inna ilaihi rajun Sebenarnya Kita dalam selera Isteri suka masin Suami suka Tak boleh makan garam banyak Dan mulai pisah kuali Masa Kalau udah pisah kuali Asyik masa Hah Asyik makan Ya tolong jawab lah yang sudah beristri Atau beristri belum Sudah Anti istri orang mana Orang sini Orang tanah datar juga Beruntung betul Untung dapat orang kampung Beruntung orang dapat kampung Hari raya mudah Pergi rumah pertua Tak perlu biaya banyak Ini kasihan Yang istri-istri ada yang jauh Ya Kadang pulang hari raya Perlu biaya besar Kau muslimin Yang muslimat dirahmati Allah S.W.T Berbeda sedikit saja Di sisi selera Bisa membuat Pecah rumah tangga Berbeda sedikit Dari Cara beribadah Panjang dikit Pendek dikit saja Bisa memecah masjid Apalagi Berbeda dalam Keyakinan tentang Allah T.W.T Berbeda dalam Tauhid dan Syirik Tentu akan lebih Dahsyat memecah Belak umat Bagaimana mau menyatukannya Makanya Rewi kita S.W.T Dan Nabi-Nabi sebelumnya Khas Atau menghususkan Da'wah Untuk meluruskan Keyakinan Meaplikasikan Tauhid Melengkapi Aplikasi Kalimat La'ilah Ha'illallah Supaya masuk Dalam sistem Dan bisa Dipungsikan Mulai sejak Kira hidup Hidup hari ini Sampai di akhirat nanti Karena apa Kalimat ini Kalimat yang Luar biasa Kalimat ini Luar biasa Hanya yang bisa Dirusak oleh Syirik Kalau maksiat InsyaAllah Menguranginya Mengurangi saldonya Tapi tidak merusak Kartunya Saldonya mungkin Berkurang Tapi Kartunya tidak Tidak rusak Mana yang lebih bagus Diblokir Atau Dananya berkurang Suka Diblokir Blokir Tidak bisa Dibukir Makanya Jangan sampai Kartu La ilaha illallah Kena Kena Blokir Maka Jaga dengan Baik-baik Maka para Ulama seperti Kata Wah bin Munabbih Tadi Mengatakan Kunci itu Mesti Ada geriginya Sebagaimana Kalau sekarang ATM Digital Dengan sistem Chip Ya mesti Ada Sistem Digitarnya Tanpa Sistem Tak ada Nah Kalimat Ini Yang disebut Dengan Surutu La ilaha Illallah Syarat Syarat Kalimat La ilaha Illallah Jadi Ada Syarat Aplikasinya Syarat Pengurusannya Bila Syarat Lengkap Operasi Aplikasi Insyaallah Cepat Apalagi Sinyalnya Kuat Apalagi Sinyalnya Kuat Tapi Kalau Seandainya Syarat Kurang Aplikasi Terlambat Kadang-kadang Syarat Lengkap Aplikasi Terlambat Apalagi Kalau Syarat Yang Kurang Ini Mulai Bisik-bisik Tanda Waktu Sudah Habis Ya Allah Ya Rabbi Teganya Tuan-tuan Bisik-bisik Azan Dulu Habis itu Sambung Lagi Sampai Komat Komat Yang Atur Siapa Sekarang Jemaah Imam Atau Saya Tolong Kasih Hak Imam Waduh Tidak dapat Hak saya Rupanya Yalah Tak apa-apa Saya Nurut Saya Ya Terurut Saya Terurut Terurut Terimuk Terima kasih Al-Fatihah 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 Allah tidak butuh perantara-perantara antara kita dengannya وَقَالَ رَبُّكُمُ دِعُونِ أَسْتَجِبُلَكُمْ رَبْمُ berkata do'alah kepada aku أُجِبُ دَعْوَةً دَعِي إِذَا دَعَانِ aku kabulkan doa yang berdoa bila dia berdoa kepada aku jelas maka tidak ada tempat yang afdol berdoa kecuali yang ditunjukkan Allah dan Rasul tidak ada tempat-tempat mustajab berdoa kecuali yang diajarkan oleh Allah dan Rasul bukan dengan rasa atau dengan kira Allah musta'an karena ilmu rasa ilmu kira tidak akan melahirkan yang kedua yaitu al-yaqin ilmu rasa ilmu kira tak akan pernah melahirkan sebuah keyakinan yang kokoh makanya ketika antum hanya dengan perkiraan saja antum tak boleh menyalahkan orang tak boleh juga disalahkan dah jelas salah pun tak boleh disalahkan ini masalah tak boleh saling menyalahkan subhanallah yang salah tak boleh disalahkan akhirnya kita nanti mencampurkan yang hak dengan yang batil dan itu dilarang makanya perlu ilmu yang melahirkan yakin bahawa itu benar-benar dari Allah dan benar-benar dari Rasulullah SAW dan benar-benar itu tidak diperintahkan Allah atau diajarkan Nabi SAW nah bila sudah sampai pada derajat ini ilmu yang melahirkan yakin bukan sekedar tahu tapi tidak yakin nah ilmu yang yakin inilah yang akan melahirkan al-qabul siap menerima sebab kalau tidak yakin tidak sanggup kita menerima ya tak tentu kalau kemarin kalau menikah kalau tidak yakin jadi nikah jadi terima aku terima nikahnya yang keberapa yang kedua baru pertama saja bahagia kan apalagi kalau kalau muslimin kalau tak yakin tak akan ada cerita diterima maka berapa banyak perintah Allah yang kita lewatkan berapa banyak larangan Allah